Surabaya mengaji Yuk dukung dakwah Surabaya mengaji Salurkan harta terbaik anda untuk operasional dakwah Jikalau kita melihat fenomena yang terjadi akhir-akhir ini Bagaimana generasi muda kita zaman sekarang tumbuh dan perkembang Maka tentu kita itu akan merasakan rasanya miris sekali Orang Jawa bilang pinginnya ngelus Dodo ya Generasi zaman sekarang Generasi yang serba dan serba Serba instan Pingin serba cepat Pingin serba gak mau repot Sampai-sampai ada istilah yang mungkin sering kita dengar Mereka itu maunya muda Foya-foya Kalau sudah tua Kaya raya Kalau nanti habis mati Masuk surga Subhanallah Kira-kira mungkin gak ibu-ifu Gak mungkin Muda foya-foya Tua kaya raya Mati masuk surga Padahal di hadis yang lain Rasulullah s.a.w. menyebutkan Sab'atun yadilluhumullah fi dillihi Yawmala dilla illa dillu Ada tujuh golongan Yang akan mendapatkan naungan dari Allah Tabaraka wa ta'ala Di hari di mana Tidak ada naungan Kecuali naungannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala Di antaranya adalah Wasyabun Nasha'afi ta'atillah Seorang pemuda Yang tumbuh dan berkembang Di atas ketaatan Menyebutkan diri dengan Kajian Menyebutkan diri dengan Kebaikan Kalau tua bagaimana Tua makin rajin lagi ibadahnya Makin rajin ketaatannya lagi Jikalau mereka sudah mencapai Usia puncak mereka Dan mencapai usia 40 tahun Maka ini usia tua Maka mereka mengatakan Itu tuanya gitu Makin saleh Mudanya saleh Tuanya makin saleh Dan Dengan izin Allah Maka pemuda Kayak gini Yang kelak dijanjikan Surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi Slogan Muda foya-foya Tua kaya raya Mati masuk surga Itu Tidak bisa diberlakukan Tidak bisa diber vontade Tidak bisa diberikan Tidak bisa diberikan Tidak bisa diberikan